Baik, kita lanjut soal nomor 8 ya. Nah, berapa Armstrong panjang gelombang de Broglie? Berarti diketahui suatu elektron. Berarti ini ada masa elektron nanti ya. Masa elektron itu adalah 9,1 x 10-31 kg. Bergerak dengan kecepatan berarti V sama dengan 0,3C. C itu adalah ini, kita ganti ya. Berarti jadinya 0,3 x 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu sama dengan 0,9 x 10 pangkat 8 meter per sekon. Atau sama dengan 9 x 10 pangkat 7 meter per sekon. Yang ditanya adalah panjang gelombang. Berarti lambda. Nah, rumus lambda itu pada de Broglie, lambda sama dengan ini ya, H per P. H per P. Nah, jadi ini kita ganti. H itu adalah 6,63 x 10-34 per P. yaitu M elektron dikali dengan V. Berarti 6,63 x 10-34 per masa elektron. 9,1 x 10-31. V-nya adalah 9 x 10-7. Nah, ini jadi bisa dicaret. Ini habis. Ini sisa min... ini ya, min 3. Nah, jadinya ini berarti 6,63 per... Nah, 9,1 x 9 itu adalah 81,9. Ini naik ke atas jadi negatif x 10 pangkat min 10 ya. Nah, berarti kita bagi 6,63 bagi 81,9 itu adalah 0,08 x 10 pangkat min 10 meter. Nah, kalau kita ubah ke Armstrong, lambda sama dengan 0,08 Armstrong. Karena 1 meter itu sama dengan 10 pangkat min 10 Armstrong. Eh, bukan min 10 pangkat 10, sorry. Pangkat 10 Armstrong. Tapi kalau 1 Armstrong itu baru 10 pangkat min 10 meter ya. Jadi karena dia meter ke Armstrong kan habis jadinya tinggal adalah 0,08 Armstrong. Oke.